Selir suci langit dingin mengangkat kepalanya dengan takjub dan melihat bahwa tidak jauh darinya, seorang wanita muncul entah dari mana. Yang mengejutkannya adalah dia tidak bisa melihat wajah wanita itu. Sepertinya ada lapisan kabut di wajahnya. Bahkan dengan budidaya alam transendensi, dia tidak dapat melihatnya. Siapa kamu? Ekspresi selir suci dingin. Dia siap menyerang kapan saja. Pada saat yang sama, divine sensenya bergegas keluar istana, ingin memperingatkan orang-orang yang menunggu di luar. Tetapi saat berikutnya, dia menemukan bahwa divine sensenya sepertinya telah membentur tembok. Jangan takut. Wanita itu terkekeh. Suaranya sepertinya dipenuhi pesona khusus. Ekspresi selir suci meningkat pesat. Dia tidak bisa melihat ekspresi wanita itu, tetapi dari suaranya yang lembut, dia tahu bahwa wanita itu tidak memiliki rasa permusuhan. Memikirkannya dengan hati-hati, wanita itu muncul di istana tanpa ada yang menyadarinya. Bahkan Little Yuer dan yang lainnya di luar tidak dapat mendeteksinya. Jika dia mempunyai niat jahat, dia pasti sudah melakukannya. Hao Tian, siapa Hao Tian yang baru saja dia sebutkan? Mata selir suci agak bingung. Siapa kamu? Ekspresi selir suci melembut. Tiba-tiba, dia berpikir dan menatap wanita itu dengan ragu-ragu. Kamu tahu, Beisuan, apakah dia mengirimu? Semacam itu. Wanita itu tersenyum dan mengangguk. Di mana Beisuan sekarang? Apakah dia? Baik-baik saja. Selir suci sedikit bersemangat. Tetapi saat ini, dia menemukan bahwa bayi yang tidak mau keluar selama sebulan akan segera keluar. Teratai emas tiba-tiba mengembun di udara. Hanya dalam waktu singkat, seluruh istana dipenuhi dengan teratai emas tersebut. Dalam sekejap, kis spiritual di istana sepertinya telah meroket berkali-kali, memberikan perasaan indah seperti negeri dongeng. Sesaat kemudian, selir suci langit dingin menatap kosong ke arah teratai emas di depannya, tempat seorang bayi telanjang muncul. Bayi itu tersenyum padanya dan berkata dengan suara kekanak-kanakan, peluk, peluk. Selir suci menatap perutnya, itu sudah rata. Kemudian dia melihat bayi itu, matanya menunjukkan sedikit rasa tidak percaya. Ini anaknya. Bagaimana bisa keluar tanpa suara? Dia tidak merasakan apapun. Bu, bu, peluk gelombang. Bayi dengan kulit merah muda dan lembut itu mengulurkan lengannya. Melihat selir suci tidak memeluknya untuk waktu yang lama, dia tampak sedikit cemas. Sein Konchubin Kolskay bereaksi dan menggendong bayi itu dalam pelukannya. Dia sedikit bersemangat, sedikit bingung, tapi yang terpenting, dia bahagia. Ini dia dan anak Ningki. Wanita misterius itu memandang dengan tenang dan tidak mengganggu bayinya. Bayi itu tampak merasa sangat aman dalam pelukan selir suci. Dia menutup matanya dengan puas dan tertidur. Ini adalah teknik sejati reinkarnasi langit jernih, kamu bisa meneruskannya padanya di masa depan. Wanita misterius itu tiba-tiba melambaikan tangannya, dan sebuah batu giok terbang di udara dan melayang di depan Sein Konchubin Kolskay. Sein Konchubin Kolsky ragu-ragu sejenak, lalu menerima slip giok itu. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, wanita misterius itu menghilang. Pada saat yang sama, terate emas dia olah terbang ke tubuh bayi. Melihat wanita misterius itu telah menghilang, selir suci menghela nafas lega. Di saat yang sama, dia sedikit kecewa. Wanita misterius itu belum memberitahunya tentang situasi Ningki saat ini. Dia tidak tahu kapan dia akan mendapat kesempatan seperti ini lagi. Adapun slip gioknya, selir suci tidak menggunakan kehendak sucinya untuk memeriksanya. Kemudian, dia dengan hati-hati membuka paksa kaki bayi itu. Seorang gadis. Baik. Jejak kekecewaan melintas di mata selir suci. Meskipun dia ingin memberi Ningki anak laki-laki gemuk besar, seorang gadis juga baik. Bagaimanapun, laki-laki lebih baik daripada laki-laki. Sedangkan untuk laki-laki, dia harus mencobanya lagi lain kali. Saat pintu terbuka, semua orang menjadi sangat bersemangat. Li Mo Chou yang sedang berkultivasi juga berdiri. Mata semua orang tertuju pada selir suci dan bayi dalam gendongannya. Itu lahir, itu lahir. Kakek Bu Yut Ning tertawa terbahak-bahak. Apakah ini bayi tuan muda? Bisakah kamu membiarkan kami menahannya sebentar? Zuo Ling Er dengan penasaran menoleh. Ketika Hu Chengzi melihat ini, dia menerobos kerumunan ke depan. Matanya yang besar berbinar saat dia melihat bayi yang jernih dan lucu itu. Leng Ming, apakah itu laki-laki atau perempuan? Fei Yut Ning adalah orang pertama yang bertanya dengan sedikit harapan di matanya. Itu perempuan. Selir suci menatap bayi itu dengan ekspresi penuh kasih sayang dan tersenyum. Jadi seperti ini. Ada sedikit kekecewaan di mata Fei Yut Ning, tapi Wang Lin dengan erat meremas tangannya. Seorang gadis itu baik, bukankah kita punya seorang gadis saat itu? Aku tidak bilang itu buruk. Ayo, ayo, biarkan nenek memelukmu. Fei Yut Ning memutar matanya dan berjalan ke samping selir suci sambil tersenyum. Semua orang saling berpelukan dengan penuh kasih. Bahkan Hu Cheng memeluknya. Karena tingkat kultivasi Duan Ying Jun terlalu rendah, dia hanya bisa berdiri di pinggiran dan memandang mereka dengan penuh harap. Setelah sekian lama, tiba gilirannya. Hahaha, biarkan paman memelukmu. Duan Ying Jun sangat bersemangat. Saat hendak mengambil bayi dari Dongfang Yuluo, bayi itu sepertinya terbangun. Ketika melihat senyuman, ganas Duan Ying Jun, tanpa sadar ia melambaikan tangan kecilnya dan meninju wajah Duan Ying Jun. Saat berikutnya, di mata banyak orang, Duan Ying Jun, yang bisa dianggap keberadaan yang tak terduga, terlempar karena pukulan bayi itu. Dalam sekejap, dia menghilang dari pandangan semua orang. Dongfang Yuluo sangat gembira dan hendak mengambil bayi dari Dongfang Yuluo. Dongfang Yuluo dengan hampa menggendong bayi itu, tidak tahu harus berbuat apa. Hai! Semua orang menghirup udara dingin dan melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Duan Fei-Fei buru-buru terbang ke arah di mana Duan Ying Jun dikirim terbang, ingin melihat apakah suaminya baik-baik saja. Tidak lama kemudian, Duan Ying Jun dan istrinya terbang kembali. Semua orang memandang dagu Duan Ying Jun yang bengkok dengan aneh. Ketika mereka melihat bayi itu lagi, ekspresi mereka berubah drastis. Peluk-peluk. Ada sedikit ketakutan di mata bayi itu. Ketika ia melihat selir suci, ia dengan cepat mengulurkan tangannya. Biarkan aku yang melakukannya. Selir suci terkekeh dan mengambil bayi itu dari Dongfang Yuluo. Bayi itu menyesuaikan posisinya dengan nyaman di pelukan selir suci, lalu tertidur lagi. Seperti yang diharapkan dari putri bos. Duan Ying Jun mengusap dagunya dan tidak bisa menahan pujian setelah dagunya kembali normal. Siapa di sini yang pernah melihat bayi yang baru lahir mampu mengirim pencipta kesengsaraan terbang hanya dengan satu pukulan? Sekalipun pencipta kesengsaraan pertama ini benar-benar lengah, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa bayinya luar biasa. Aku khawatir dia akan menjadi ahli nomor satu di Kuil Dewa Perang di masa depan. Li Mo Chou yang pendiam tiba-tiba berkata, semua orang merasa bahwa apa yang dikatakan Li Mo Chou kemungkinan besar akan menjadi kebenaran. Leng Ning, apakah kamu sudah memberinya nama? Fei Yuting bertanya. Sebut saja dia Hautian, Ning Hautian. 2.422 Bintang Leluhur Negara bagian Fenglin, Ning Ki merindukan hari-hari ketika dia berada di Yingsu. Namun, bahkan jika dia kembali sekarang, Dewa Surgawi di Sekte tidak akan berani menyerangnya lagi. Dengan cara ini, akan ada satu cara yang lebih sedikit untuk mendapatkan poin prestasi. Ning Ki secara alami tidak akan seperti iblis, membunuh orang yang tidak bersalah untuk mendapatkan poin prestasi. Tentu saja dia tidak akan merasa nyaman saat menggunakannya. Aku hanya punya 56 poin prestasi yang tersisa. Itu hanya cukup untuk membeli pil darah naga. Bagaimana aku bisa dengan cepat mengumpulkan poin prestasi, Ning Ki bergumam pada dirinya sendiri sambil terbang menuju susunan teleportasi terdekat. Dia telah menembus kemacetan lingkaran besar tahap keabadian manusia dan mencapai tahap awal keabadian duniawi. Teknik naga gajah penjara dan sembilan gerbang tersembunyi batin tidak akan mampu membuat terobosan lebih lanjut dalam waktu singkat. Selanjutnya, hal yang paling penting adalah meningkatkan budidayanya ke tahap keabadian duniawi awal. Dia telah mencapai lingkaran penuh tahap keabadian bumi dan maju ke tahap keabadian langit. Pada saat itu, Ning Ki merasa bahwa dia tidak perlu lagi takut pada dewa emas awal yang biasa. Beberapa hari kemudian, Ning Ki tiba di kota Fuyao dan baru saja hendak memasuki formasi teleportasi ketika sebuah wajah yang dikenalnya berjalan ke arahnya. Jiang Kun keluar dari formasi teleportasi dengan wajah pucat. Dia melirik Ning Ki dan pergi. Ning Ki sekarang sedang menyamar. Dia adalah seorang pria parubaya dengan wajah pucat. Dia telah menyembunyikan auranya dengan sangat baik, jadi Jiang Kun tidak mengenalinya. Jejak ejekan melintas di mata Ning Ki saat dia berjalan ke barisan transmisi. Tiba-tiba, siluet Jiang Kun berhenti. Dia berbalik dan dengan dingin menatap jari Ning Ki. Jejak kecurigaan muncul di matanya, seolah dia sedang mengingat sesuatu. Hem, cincin dewa abadi yang kuno. Ning Ki tidak bisa menahan senyum pada Jiang Kun saat melihat ini. Nak, jangan pernah berpikir untuk pergi. Jiang Kun mengaum seperti singa gila, menarik perhatian semua orang. Kemudian, dia hendak bergegas ke Matrix teleportasi, tetapi sayangnya, Matrix tersebut telah diaktifkan, dan sosok Jiang Kun menghilang seketika. Kemana dia pergi? Tatapan Jiang Kun tertuju pada sosok putih di tengah formasi teleportasi. Inilah semangat formasi teleportasi. Melalui cincin ketuhanan abadi di jari Ning Ki, dia telah menentukan identitas Ning Ki. Ying Su. Kecerdasan roh formasi tidak tinggi, tetapi bisa merasakan bahwa Jiang Kun adalah seorang ahli yang menakutkan, sehingga ia segera mengungkapkan keberadaan Ning Ki tanpa hambatan apapun. Ying Su. Dia ingin kembali ke sekte. Mustahil. Ekspresi Jiang Kun berubah. Dia melemparkan sekantong batu abadi dan berteriak, aktifkan susunan teleportasi. Tujuan, Ying Su. Kemudian, dengan kilatan cahaya, Jiang Kun tiba-tiba muncul di kota Bian Liang di Ying Su. Dia segera keluar dari susunan teleportasi dan kehendak abadinya menyapu ke segala arah seperti gelombang. Makhluk abadi di dekatnya mau tidak mau melihat ke arah Jiang Kun karena mereka merasakan kesejukan kehendak abadi melewati mereka. Setelah menyadari bahwa Jiang Kun adalah dewa emas, dia segera berbalik dan melakukan apa yang harus dia lakukan. Ide Jiang Kun sederhana, yaitu membunuh Ning Qi. Bahkan jika itu berarti menyinggung Ying Zizai dan harus melarikan diri dari bintang leluhur, dia tidak akan ragu. Fasad antara dia dan Ning Qi telah lama terkoyak di tanah keputus asaan. Jika Ning Qi kembali ke sekte dan melaporkan masalah ini ke Pedang Misterius Patua, Pedang Misterius Patua tidak akan bisa menghentikannya. Sulit membayangkan bagaimana Patua Pedang Misterius, yang bias terhadap masalah Yuan Long, akan memperlakukannya. Dia mungkin harus menghadapi tembok itu selama seribu tahun. Seribu tahun kemudian, sejauh mana ia akan tumbuh. Akankah puncak da Jiang menurun dan menjadi puncak bulan hilang di masa lalu? Karena itu yang terjadi, Jiang Kun telah memutuskan bahwa apapun yang terjadi, kali ini dia akan meninggalkan bintang leluhur dan pergi ke alam abadi yang lebih luas untuk mencari peluang sehingga dia bisa membunuh Ying Zizai di masa depan dan membalas penghinaannya. Sebelum dia pergi, dia hanya akan puas setelah membunuh Ning Qi. Berengsek. Setelah beberapa napas, Jiang Kun menarik kembali kehendak abadinya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kehendak abadinya telah menempuh jarak ratusan ribu mil di sekelilingnya, tetapi dia masih tidak dapat menemukan jejak Ning Qi. Dia tahu bahwa Ning Qi pasti menggunakan metode pelarian itu lagi. Tapi selama Ning Qi kembali ke sekte Pedang Mistik, dia yakin dia akan selangkah lebih cepat dari Ning Qi dan menunggunya. Saat Jiang Kun hendak pergi, beberapa gosip di dekatnya menarik perhatiannya. Beberapa napas kemudian, ekspresi Jiang Kun sedikit berubah dan dia berjalan menuju ke Dai Teh tidak jauh dari sana. Di sana, beberapa manusia abadi dengan gembira mengobrol tentang sesuatu. Sesekali, mereka mendesah kagum. Katakanlah, jika Ning Beixuan nomor satu di peringkat abadi bumi benar-benar orang yang menimbulkan badai di Ying Zhu beberapa waktu lalu, maka bintang leluhur kita akan mampu mengangkat kepala kita tinggi-tinggi. Benar. Selama bertahun-tahun, para penggarap di luar mengatakan bahwa bintang leluhur kita telah menurun sejak lama dan mungkin akan menjadi planet level 5 atau bahkan level 4 di masa depan. Sekarang bintang leluhur kita juga telah mengalami penurunan. Menghasilkan seorang ahli yang berada di peringkat nomor satu di peringkat keabadian bumi, mari kita lihat siapa yang berani mengatakan hal lain. Apakah yang kamu katakan itu benar? Jiang Kun berdiri di depan mereka dan memandang mereka dengan merendahkan. Ekspresinya sangat jelek dan nada suaranya secara alami tidak jauh lebih baik. Beberapa Dewa Fana mengerutkan kening pada awalnya dan sedikit kemarahan muncul di mata mereka. Tapi ketika mereka merasakan aura keabadian emas pada Jiang Kun, ekspresi mereka segera menjadi sangat hormat dan mereka semua berdiri dan membungkuh. Senior, apa maksudmu? Salah satu Dewa Fana mengumpulkan keberaniannya dan bertanya. Orang nomor satu di peringkat abadi bumi benar-benar disebut Ningbaixuan. Jiang Kun berkata dengan dingin. Oh, jadi ini tentang masalah ini. Semua orang sudah tahu tentang masalah ini. Senior, tahukah kamu? The mortal immortal menyadari. Pada saat ini, dia memperhatikan bahwa teman-temannya memandangnya dengan aneh. Dia segera bereaksi dan berkata dengan hormat kepada Jiang Kun, Senior, orang nomor satu di peringkat abadi bumi memang bernama Ningbaixuan. Kemungkinan besar dialah orang dari Sekte Pedang Mistik. Dari mana kalian mengetahui berita ini? Jiang Kun sedikit tidak mau. Melapor ke Senior, peringkat daosurgawi dari semua tempat telah terdaftar. Tapi sumber berita paling awal adalah peringkat daosurgawi dari Sekte Jerni Giok. Peringkat daosurgawi dari Sekte Jerni Giok. Jiang Kun bergumam pada dirinya sendiri. Jika itu adalah peringkat daosurgawi Yingsu, dia akan berpikir ada yang tidak beres dan peringkatnya salah. Bagaimanapun, itu semua adalah peringkat daosurgawi palsu. Namun, karena berita ini datang dari Jade Clear Sek, itu pasti tidak salah. Entah itu nama yang sama atau... Apakah anak ini benar-benar orang nomor satu di peringkat keabadian bumi? Benar. Ketika Ying Zizai tiba-tiba menganggapnya sebagai putranya, aku khawatir dia sudah merasakannya. Jiang Kun berbalik dan pergi. Setelah menanyakan beberapa dewa lagi dan memastikan keaslian berita tersebut, dia segera terbang menuju Sekte Pedang Mistik. 2423 Jiang Kun salah menebak, Ningki tidak segera kembali ke Sekte Suanjian, tetapi mengambil jalan memutar ke Kota Cahaya Emas. Setelah menunjukkan kartu hitam, dia berjalan tanpa hambatan ke Markas Besar Sekte Polisi Langit di Kota Cahaya Emas, dan segera, Kepala Penegah Hukum segera menemukan Luo Wei dan melaporkan berita tersebut. Luo Wei sedikit terkejut saat mendengar itu. Apa yang dilakukan Ningbei Suan di sini? Ekspresi Luo Wei sedikit jelek. Terakhir kali, dia dikalahkan oleh Ningki. Segera setelah itu, dia menerima kabar bahwa Ningki telah menjadi yang pertama dalam daftar peringkat keabadian duniawi. Meskipun dia tidak begitu yakin apakah keduanya memiliki nama yang sama, Luo Wei tidak ingin melihat Ningki lagi. Dia tidak menyangka Ningki akan datang ke wilayahnya kali ini. Tuanku, Ningbei Suan ingin membaca kronik kuno Planet Leluhur. Karena dia adalah penangkap lencana hitam, kami tidak punya hak untuk menghentikannya, jadi dia sudah memasuki ruang arsip. Bawahan Luo Wei melaporkan dengan suara rendah. Membaca catatan kuno. Luo Wei bingung. Hanya Sekte Heaven Arrester yang akan memeriksa catatan kuno jika mereka menemukan dunia rahasia. Mungkinkah Ningbei Suan juga sama? Apa lagi yang dia katakan? Luo Wei berkata dengan dingin. Ada satu hal lagi. Dia meminta kami mengirim orang ke Sekte Suanjian untuk menemukan leluhur Suanjian dan memintanya pergi ke pasar Sungai Liang. Oh. Mata Luo Wei berbinar. Dia menyipitkan matanya dan merenung sejenak. Lalu, dia tersenyum dan membisikkan beberapa perintah. Bawahannya menganggup dengan ekspresi aneh sebelum berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, Ningki masih melihat-lihat catatan bintang leluhur sebelum sembilan era kuno di pavilion Gulir, mencoba menemukan beberapa petunjuk yang berhubungan dengan dewa kuno. Dibandingkan dengan Sekte Suanjian, bulungan di sini jauh lebih lengkap, dan bahkan lebih tua. Tapi itu berisi informasi rincin tentang tiga belas orang dahulu pertama dan planet leluhur. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Ningki meletakkan buku kuno terakhir, meregangkan tubuhnya, dan meninggalkan pavilion berkas. Seorang kepala polisi sedang menunggu dengan hormat di sisi luar pintu. Tuan Beik Suan. Ketika kepala Arester melihat Ningki, dia buru-buru memberi hormat dengan hormat. Tidak perlu formalitas. Ningki menganggup ringan. Apakah kamu sudah melakukan apa yang aku minta? Selesai. Kepala polisi menganggup. Lumayan, Sekte Sky Arester benar-benar efisien. Ningki tersenyum dan tiba-tiba melihat sekeliling. Dimana Luo Wei, dia tidak di sini. Tuan Luo telah meninggalkan kota cahaya emas untuk beberapa urusan. Jika Tuan Beik Suan ingin bertemu Tuan Luo, Anda dapat menunggu di sini selama beberapa hari. Kepala polisi berkata dengan suara rendah. Tidak perlu. Karena aku tidak bisa bertemu Tuan Luo hari ini, lain kali aku akan menemui hal yang sama. Aku permisi dulu. Tidak perlu menyuruhku pergi. Ningki tersenyum dan melayang ke langit, terbang ke arah pasar Lianghe. Jiangkun menunggu lama, tapi dia masih tidak melihat sosok Ningki. Suatu hari, dia melihat seorang kultifator dengan lencana pinggang sekolah penangkap surga, yang sepertinya sedang menuju ke arah Sekte Suanjian. Jiangkun muncul dan menghentikannya, dan bertanya. Kamu ingin pergi ke Sekte Suanjian? Jiangkun mengerutkan kening. Senior, ada urusan penting yang harus aku urus di Sekte Suanjian. Pihak lain mengangguk. Apa yang akan kamu lakukan? Jiangkun berkata dengan ringan. Tuan Beisuan meminta orang rendahan ini pergi ke Sekte Suanjian untuk mengirim pesan kepada leluhur Suanjian, memintanya melakukan perjalanan ke pasar Lianghe. Pihak lain berkata dengan hormat. Tuan Beisuan, Ning Beisuan, Jiangkun sedikit terkejut. Mengapa Kepala Polisi Sekolah Penangkap Surga menyebut Ningki sebagai Master Beisuan? Itu benar. Senior, kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tapi Master Beisuan sudah menjadi polisi kartu hitam di Sekolah Penangkap Surga kita. Polisi Peringkat 4 He hei, Sekolah Penangkap Surgamu benar-benar bersedia berpisah dengannya. Jiangkun mencibir. Jika bukan karena kebetulan bertemu orang ini kali ini, dia mungkin tidak tahu bahwa Ningki telah direkrut oleh Sekolah Penangkap Surga. Pasar Lianghe, kamu ingin Patriark menjemputmu. Bermimpilah. Jiangkun tertawa sinis. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, dia langsung menghilang dari tempatnya berdiri. Aneh sekali. Perintah yang dia terima kali ini adalah berjalan mengelilingi Sekte Suanjian. Selama seseorang bertanya tentang tujuannya, dia akan mengulangi apa yang baru saja dia katakan kepada Jiangkun. Sebelum Jiangkun bertanya padanya, banyak makhluk surga abadi yang telah menanyakannya. Lebih dari separuh dari mereka adalah pemimpin puncak dan tetua Sekte Suanjian. Mereka semua adalah pemimpin puncak dan tetua Sekte Suanjian. Lagi pula, pelat Diokheaven Constable Sek di pinggangnya terlalu mencolok. Namun, apakah ini cukup untuk membalas dendam pada Ningbaixuan? Dia tahu bahwa Luowei dan Ningbaixuan tidak berhubungan baik, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Luowei akan memberikan perintah seperti itu. Itu sedikit kekanak-kanakan. Beberapa hari lagi berlalu. Sekolah penangkap surga dengan patu berkeliaran di sekitar Sekte Suanjian. Tiba-tiba, dia melihat sesosok tubuh bergegas dengan kecepatan yang sangat cepat. Satu tarikan napas yang lalu, dia masih berada di Cakrawala, namun pada tarikan napas berikutnya, dia sudah muncul di hadapannya. Tuan Beixuan. Ketika pihak lain melihat Ningbaixuan, ekspresinya menjadi aneh. Logikanya, Ningki seharusnya ada di Pasar Liang He saat ini, bukan? Apa yang kamu lakukan di sini? Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Eh. Pihak lain tertegun sejenak, dan kemudian sedikit keraguan melintas di matanya. Jelas dia tidak bisa mengulangi apa yang dia katakan sebelumnya kepada Ningki, Jika tidak, dia pasti akan dihukum ketika kembali ke kota cahaya emas. Saya seorang polisi kartu hitam, Anda tahu itu, kan? Ningki tersenyum tipis. Uh, bawahan ini tentu saja tahu. Pihak lain buru-buru mengangguk. Kamu masih ragu-ragu ketika polisi kartu hitam menanyakan pertanyaan kepadamu. Mungkinkah kamu ingin menghianati sekolah penangkap surga milikku? Karena itu masalahnya, tidak ada gunanya membiarkanmu tetap hidup. Ambil paluku. Ningki mencibir, dan dengan itu, dia hendak menyerang. Melihat itu, pihak lain sangat ketakutan hingga dia hampir kencing di celana. Lelucon macam apa ini? Ningki bahkan dapat dengan mudah membunuh dewa surga, jika dia benar-benar ingin membunuhnya, bukankah dia hanya perlu menggunakan jari saja? Tuan Beisuan, ini salah paham, tolong dengarkan bawahan ini. Pihak lain buru-buru melambaikan tangannya, takut Ningki benar-benar mengabaikan segalanya dan membunuhnya. Ini terlalu tidak adil. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Bicaralah. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Seperti ini, sisi lain mengatakan perintah Luowei dengan sangat rincin. Ningki mendengarnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, saya tidak menyangka Luowei begitu patuh. Saya hanya dengan santai mengucapkan beberapa patah kata dan dia tahu apa yang saya maksud. Dia membawa Jiangkun ke pasar Lianghe. Haha, pergilah kembali dan beritahu Luowei. Haha, kembalilah dan beritahu Luowei bahwa aku, Ningbeixuan, akan mengingat kebaikan ini, dan pasti akan membalasnya dengan baik di masa depan. Dengan itu, tubuh Ningki bergerak, dan dia menuju Sekte Suanjian. Kepala polisi langsung tercengang. Setelah berpikir lama, dia akhirnya mengerti alasan seluruh masalah ini. 2424. Senior Apprentice, Saudara Ning sudah kembali. Senior Apprentice Broter Ning, kamu akhirnya kembali. Apakah kamu tahu tentang daftar Dao Surgawi? Ayo cepat, Magang Senior, Saudara Ning telah kembali. Datang dan lihatlah. Datang dan lihat. Apakah aku sejenis binatang iblis yang langka? Wajah Ningki menjadi gelap. Hampir dalam sekejap, Ningki dikelilingi oleh murid Sekte Suanjian. Murid Sekte Luar dan murid Sekte Dalam menempati sebagian besar tempat, dan ada juga banyak murid menyapu berdiri di kejauhan dengan ekspresi pemujaan di wajah mereka, tetapi mereka tidak berani mendekat. Lagi pula, status mereka terlalu rendah. Jika itu terjadi di masa lalu, meskipun murid Sekte Dalam dan Luar ini takut padanya, mereka hanya akan menghindarinya dan tidak ingin berinteraksi dengannya sama sekali. Mereka pasti tidak akan seantusias sekarang. Ningki bahkan melihat beberapa orang yang dia gantung di puncak bulan hilang, dan sekarang mereka juga memiliki ekspresi antusias, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hal yang sama, dengan penuh kasih memanggilnya magang senior saudara Ning, perasaan lembek seperti ini sudah cukup untuk membuat banyak orang merinding. Tak perlu dikatakan lagi, perubahan ini pasti terkait dengan peringkat Dao Surgawi. Marsial Nebheu Ning, kamu kembali. Apakah kamu ingin mengunjungi green bambu pik kami? Tidak diketahui kapan Ziyi muncul, tapi dia tersenyum pada Ningki. Ketika murid Sekte Dalam dan Luar melihat ini, mereka segera membungkuk hormat kepada Ziyi. Puncak Master Si, mungkin lain kali. Aku harus kembali ke puncak tanpa bulan dulu. Ningki tersenyum. Setelah dia berbicara, dia tidak menunggu Ziyi berbicara. Tubuhnya bergerak sedikit dan dia sudah lolos dari pengepungan. Dia kemudian menuju KTT Bulan Hilang. Ziyi menatap punggung Ningki dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Pertama di daftar abadi bumi, apakah itu benar-benar dia? Berita kembalinya Ningki langsung menyebar ke seluruh Sekte Suanjian. Entah itu Master Puncak atau Tetua, mereka semua bergegas menuju puncak bulan hilang seperti murid Sekte Dalam dan Luar. Dalam sekejap, puncak bulan hilang menjadi sangat hidup, dan pada saat ini, Ningki dan Ying Zheng Suan telah tiba di Aula Master Puncak-Puncak Bulan Hilang. Fan Zheng dan murid-murid Puncak Bulan Hilang lainnya memandang Ningki seolah-olah mereka sedang melihat sebuah legenda, yang membuat Ningki merasa seolah-olah ada pisau di punggungnya. Itu bahkan lebih tidak nyaman daripada cara musuh-musuhnya memandangnya. Bisakah kamu melihat tempat lain? Misalnya rumput kecil ini. Ningki menunjuk ke rumput liar di sudut. Kaka, mereka hanya ingin melihat wajah orang nomor satu di peringkat abadi duniawi. Ying Zheng Suan menutup mulutnya dan tertawa. Itu benar, Kakak Senior Ning. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun dari kampung halaman kita yang pernah masuk dalam peringkat Dao Surgawi. Bahkan ketika ketua Sekte Jade Clear masih muda, dia tidak mendapat kehormatan seperti itu. Ini benar-benar sebuah kehormatan. Berkah besar bagi puncak tanpa bulan karena Kakak Senior Ning telah mencapai puncak peringkat keabadian duniawi dari peringkat Dao Surgawi. Ki Surgawi dari puncak bulan meroket beberapa kali. Saat itu, Kakak Senior Ning dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Belakangan, ketika kami mengetahui bahwa Kakak Senior Ning menduduki peringkat pertama dalam daftar keabadian duniawi, kami memahami bahwa ini adalah keberuntungan yang dianugerahkan kepada puncak bulan kami oleh Dao Surgawi. Kata Fan Zheng. Murid puncak bulan hilang lainnya juga menganggup dan memandang Ningki sambil menghela nafas. Baiklah, itu hanya seseorang dengan nama yang sama. Aku bukan yang pertama. Ningki melambaikan tangannya. Kerumunan itu tidak mempercayainya sama sekali. Mereka hanya mengira Ningki bersikap rendah hati. Selama aku tidak ada, apakah Leng Yuan dari Sekte Angin dan Awan mempersulitmu? Ningki tersenyum pada Ying Zheng Xuan. Leng Yuan pingsan oleh kakak. Ku dengar dia sudah kembali mengasingkan diri. Bagaimana mungkin dia punya wajah untuk keluar? Sedangkan untuk Sekte Angin dan Awan. Kakak dan Leng Yuan punya taruhan yang adil, jadi tentu saja, mereka tidak akan banyak bicara. Terlebih lagi, kakak sekarang menduduki peringkat pertama dalam daftar abadi duniawi. Mengapa mereka mempersulit puncak hilang bulan kita? Ying Zheng Xuan tersenyum. Itu bagus. Ningki tersenyum dan menganggup. Pada saat ini, murid puncak bulan lainnya datang untuk melaporkan bahwa seseorang ingin bertemu Ningki. Mereka yang bisa membuat murid-murid puncak bulan datang untuk melapor secara alami adalah para pemimpin atau tetua puncak. Katakan saja aku tidak ada waktu luang. Aku tidak akan menemuinya. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Dengan begitu banyak orang yang ingin bertemu dengannya, bagaimana dia bisa punya waktu untuk bertemu mereka satu persatu. Kali ini, dia kembali ke Sekte Pedang Mistik hanya untuk menemukan tempat yang tenang untuk mengasingkan diri. Dengan pedang misterius orang tua di belakangnya, dia secara alami memiliki hati nurani yang bersih ketika dia mengasingkan diri. Iya. Murid puncak bulan menatap tajam ke arah Ningki dan berbalik untuk pergi dengan penuh semangat. Tampaknya jika dia tidak melihat ke arah Ningki beberapa kali lagi, Ningki akan segera menghilang dan dia tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Keponakan muda Ning, apakah kamu tidak mau menemuiku? Murong muncul di aula dan tersenyum pada Ningki. Ketika Ying Zheng Xuan dan yang lainnya melihat ini, mereka semua berdiri dan membungkuk. Berbeda dengan para master dan tetua puncak, Murong adalah salah satu dari sedikit dewa emas di Sekte Pedang Mistik, dan statusnya jauh lebih tinggi. Penatua Murong. Ningki tersenyum sambil berdiri dan menangkupkan tangannya. Keponakan muda Ning, kamu benar-benar membuatku terkesan kali ini. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang mampu masuk dalam daftar dao surgawi. Kamu yang pertama. Murong tersenyum. Kau menyanjungku, tetua Murong. Apa yang membawamu kemari hari ini? Ningki tersenyum. Nenek moyang memintaku untuk membawamu menemuinya. Keponakan muda Ning, tolong, jangan biarkan leluhur menunggu terlalu lama. Kata Murong. Sebenarnya nenek moyang tidak perlu berkata apa-apa. Saya juga bersiap untuk pergi mengunjunginya. Tetua Murong, ayo pergi bersama. Ningki tersenyum. Di lembah. Murong membawa Ningki ke depan tablet batu dan berbalik untuk pergi. Setelah beberapa napas, sosok tiba-tiba muncul di depan Ningki. Pedang misterius orang tua memandang Ningki dengan ekspresi puas dan berkata, kamu berada di peringkat pertama dalam daftar abadibumi. Luar biasa, tahukah Anda bahwa 99 puncak Sekte Pedang Mistik kurang lebih memperoleh sedikit keberuntungan dan meningkatkan banyak energi roh abadi. Leluhur, mungkin seseorang dengan nama yang sama. Ningki tersenyum. Tidak bisakah aku tahu apakah itu nama yang sama atau tidak. Saat aku bertanya siapa gurumu, kamu bilang kamu kehilangan ingatan. Kenyataannya, Anda tidak ingin mengatakannya, bukan. Baiklah, baiklah, jangan mencari alasan. Saya tidak ingin mendengar siapa tuanmu lagi, jangan sampai saya terkejut dengan usia saya. Pedang misterius pak tua melambaikan tangannya. Ningki baru saja hendak menjelaskan bahwa dia telah kehilangan ingatannya, tetapi kata-katanya terhalang lagi. Tidak peduli apa, kamu telah membawa banyak keberuntungan untuk Sekte Pedang Mistikku, dan sekarang kamu juga adalah murid dari Sekte Pedang Mistikku. Aku harap kamu akan mengingat masalah ini di masa depan, dan tidak kehilangan ingatanmu lagi. Saya memanggil Anda ke sini hari ini karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda, dan bagaimana memutuskannya, itu terserah Anda. Saya hanya membantu seseorang menyampaikan pesan. Pedang misterius orang tua tersenyum. Bantu seseorang menyampaikan pesan. Ningki sedikit terkejut. Ada seseorang di bintang leluhur yang bisa membuat pedang misterius orang tua menyampaikan pesan. Mungkinkah itu Sekte Yuking? Leluhur, tolong bicara. Saya mendengarkan. Ningki menangkupkan tangannya. Leluhur Yuking bermaksud menerimamu sebagai murid. Jika kamu setuju dengannya, dia berjanji bahwa kamu dapat membaca semua teknik kultivasi di Sekte Yuking. Emosi orang tua itu selalu aneh dan kejam. Bahkan jika kamu memberitahunya bahwa kamu memiliki seorang master sebelumnya, dia tidak akan peduli. Selama dia telah memutuskan sesuatu, dia akan melakukannya apapun yang terjadi. Jika kamu tidak tidak ingin menganggapnya sebagai tuanmu, aku dapat mengirimmu keluar dari bintang leluhur, tetapi apakah kamu akan ditangkap oleh leluhur Yuking? 2425 Leluhur tua Jade Clear ingin menjadikanku sebagai murid. Ningki terkejut, dan kemudian ekspresinya berubah sedikit aneh. Pedang misterius patua mengira dia tidak akan setuju, tapi, kenapa dia tidak setuju? Leluhur Jerni Giok adalah karakter kelas bos terhebat di bintang leluhur dan satu-satunya Dewa Abadi di sana. Menurut Little Six, bahkan Zenith Golden Immortal hanya akan dianggap sebagai karakter kelas satu di alam abadi, sedangkan Dewa yang sangat besar adalah karakter kelas super. Little Six sangat takut. Saat itu, rumah Azure yang mendalam hanya mengirimkan sekelompok kentang goreng kecil untuk hampir memusnahkan klan naga langit kuno, dan mereka hanya memiliki lusinan dewasuan. Jika mereka memiliki leluhur tua Yuking sebagai pendukung mereka, peluang menang melawan istana Azure mendalam di masa depan akan lebih tinggi daripada gabungan dirinya dan enam kecil. Bawakan beberapa. Leluhur tua, apakah kamu ingin aku mengambil jade klir leluhur tua sebagai tuanku? Ningki memandang pedang misterius orang tua. Leluhur Murni Giok telah mengatakan bahwa meskipun kamu memiliki dia sebagai gurumu, kamu tidak akan bergabung dengan sekte Murni Giok, dan akan tetap menjadi murid utama dari sekte pedang mistikku. Itu sebabnya aku berharap kamu dapat menganggapnya sebagai gurumu. Tuanmu. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya dewa mistik di dunia asal kita, dan kamu memiliki bakat yang luar biasa. Dia berhasil mendapatkan tempat di peringkat surgawi abadi. Pedang misterius pak tua mengangguk. Saya mengerti. Ningki tersenyum dan mengangguk. Pedang misterius orang tua sepertinya telah merasakan pikiran Ningki, dan sudut bibirnya melengkung. Karena kamu bersedia, mari kita tunggu. Mengingat kemampuan leluhur tua Yuking, sebenarnya aku tidak perlu mengirim pesan kepadamu. Kamu tentu akan melihatnya ketika dia ingin bertemu denganmu. Leluhur, ada sesuatu yang perlu ku katakan padamu. Ningki tiba-tiba berkata. Apa itu? Pedang misterius orang tua mau tak mau merasa penasaran saat melihat ekspresi serius Ningki. Jiangkun sudah gila. Dia mencoba membunuhku di negara bagian Fenglin tetapi gagal membunuhku. Setelah itu, dia mengejarku sampai ke Yingsu. Kata Ningki. Jiangkun, mencoba membunuhmu. Ekspresi patua pedang misterius sedikit berubah. Dia bertanya dengan ragu, apakah itu benar? Itu benar sekali. Sama sekali tidak ada kebohongan. Ningki mengangguk. Banyak orang yang hadir melihatnya, termasuk dua tetua peri abadi dari Menara Guntur Merah. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi ke Provinsi Fenglin dan bertanya. Di mana Jiangkun sekarang? Mata patua pedang misterius berkilat dingin. Ningki adalah murid yang dia sukai. Meskipun Ningki tidak mau menjadikannya sebagai gurunya, dia masih menjadi murid sekte Suanjian, dan sekarang dia menduduki peringkat pertama di Dewan Abadi Bumi. Selama dia tidak mati, pencapaiannya di masa depan pasti akan sangat luar biasa. Tinggi. Sebelumnya, karena masalah dengan Yuanlong, dia punya beberapa keluhan tentang Jiangkun, tapi dia tidak menyangka Jiangkun begitu bermartabat. Tidak disangka bahwa Dewa Emas secara pribadi akan memburu murid sektanya. Ini sudah melewati garis bawah pedang misterius patua. Jika murid sekte tersebut saling membunuh seperti ini, warisan besar suatu hari nanti akan menurun karena ini. Seharusnya di pasar Lianghe. Ningki tersenyum. Saya akan memberi Anda penjelasan tentang masalah ini. Namun, bagaimanapun juga, Jiangkun adalah seorang tetua sekte. Saya telah melihatnya berjalan selangkah demi selangkah hingga dia mencapai posisinya saat ini. Saya tidak akan mengambil nyawanya. Anda lebih baik jangan bersikap seperti dia dan menyimpan dendam padaku. Kata pedang misterius patua terus terang. Murid ini tidak akan mengeluh. Jangan khawatir, leluhur tua. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Omong-omong, dia tidak menyangka pedang misterius patua akan membunuh Jiangkun untuknya ketika dia mengadu tentang Jiangkun. Bagaimanapun, sangat sulit untuk membesarkan Dewa Emas, dan tenaga serta sumber daya yang dibutuhkan tidak terhitung. Belum lagi Dewa Emas pasti akan lebih berguna bagi sekte tersebut daripada dia sekarang. Namun, dia tidak menyangka pedang misterius patua begitu tenang. Kesannya terhadap lelaki tua itu sedikit meningkat. Pasar Lianghe Jiangkun merasa bahwa kemarahan di hatinya baru-baru ini jauh lebih besar daripada ketika dia masih pemula dan mengambil langkah untuk menjadi Dewa Emas. Semua ini karena Ningbaixuan, yang hanyalah seorang erti mortal tahap awal. Setiap kali dia memikirkan hal ini, Jiangkun tidak bisa menahan amarah di hatinya. Sudah berhari-hari berlalu, mengapa Ningbaixuan belum muncul? Jiangkun duduk di dekat jendela sebuah restoran dengan ekspresi marah. Perasaan ilahi meliputi seluruh pasar Lianghe, menunggu Ningki seperti kelinci. Selama Ningki berani muncul, dia akan segera membunuh Ningki dan meninggalkan planet leluhur. Satu hari lagi, Jiangkun sudah mengambil keputusan. Jika Ningki tidak muncul setelah satu hari lagi, dia juga akan meninggalkan tempat ini. Lagipula, pedang misterius patua kemungkinan besar akan muncul di pasar Lianghe dalam satu atau dua hari. Namun, dia tidak tahu bahwa kepala polisi dari Sekte Penahan Langit tidak menyampaikan pesan tersebut kepada pedang misterius orang tua. Orang tua. Menunggu Ningbaixuan di sini. Sebuah suara terdengar. Iya. Jiangkun mengangguk tanpa sadar. Kemudian, dia terkejut dan melihat ke sisi lain meja dengan tatapan yang sedikit rumit. Pedang misterius patua muncul entah dari mana dan menatapnya sambil tersenyum. Kamu sudah menjadi dewa emas. Kenapa kamu masih tidak sabar? Kenapa kamu begitu perhitungan dengan junior? Kata pedang misterius patua dengan tenang. Leluhur tua, kamu sudah tahu. Wajah Jiangkun sedikit pucat. Iya, saya sudah tahu. Saya juga tahu bahwa Anda, sebagai dewa emas, sedang dipermainkan oleh seorang junior. Apakah menurut Anda Ningbaixuan akan datang ke pasar Lianghe? Kata pedang misterius patua sambil tersenyum tipis. Apa maksudmu, leluhur tua? Ekspresi Jiangkun sedikit berubah. Kemudian, tanpa menunggu patua pedang misterius berbicara, dia bergumam pada dirinya sendiri, Ningbaixuan dengan jelas mengatakan kepada kepala polisi dari Sekte Penahan Langit untuk pergi ke Sekte Pedang Misterius untuk mengirim pesan kepadamu. Dia tentu saja akan datang ke sini untuk tunggu. Tidak ada yang pernah mengirim pesan kepadaku. Kata pedang misterius patua dengan tenang. Tidak pernah, Ningbaixuan dengan sengaja membawaku ke sini. Jiangkun mengertakkan gigi. Karena pedang misterius patua mengetahui segalanya, dia tidak perlu menyembunyikan kesannya terhadap Ningki. Iya, pedang misterius orang tua memandang Jiangkun dengan sedikit kekecewaan di matanya. Meskipun dia telah naik selangkah demi selangkah dari alam abadi duniawi ke alam abadi emas awal, dengan kepribadian Jiangkun, dia mungkin tidak dapat membuat kemajuan apapun sampai akhir masa hidupnya. Dia akan mati karena usia tua di alam keabadian emas awal, belum lagi mendapatkan buah dao. Sebagai perbandingan, Ningki memiliki masa depan yang lebih baik. Sebagai dewa emas yang sempurna, pedang misterius orang tua hanya hidup kurang dari setengah umurnya. Bahkan jika dia tidak bisa menerobos ke alam abadi yang mendalam di masa depan, dia masih bisa menunggu. Dia percaya bahwa selama Ningki tidak mati dalam beberapa ratus ribu tahun, dia dapat sepenuhnya menggantikan Jiangkun di sekte pedang misterius. Itu berhasil. Leluhur tua, apa rencanamu denganku? Jiangkun memandang pedang misterius orang tua. Hadapi tembok di belakang gunung selama sepuluh ribu tahun. Kata pedang misterius pak tua dengan tenang. Jika anak ini memberitahu Ying Zizai tentang hal ini, bagaimana leluhur tua akan melindungiku? Jiangkun berkata dengan ekspresi jelek. Menghadapi tembok selama sepuluh ribu tahun. Jika tersiar kabar, dia akan segera menjadi bahan tertawaan semua dewa emas di bintang leluhur. Tanpa menunggu pedang misterius orang tua berbicara, Jiangkun melanjutkan, Jika leluhur tua tidak ingin melihatku mati di tangan Ying Zizai, tolong biarkan aku hidup. Aku akan meninggalkan bintang leluhur hari ini. Kamu ingin meninggalkan bintang leluhur? Ya, tidak apa-apa. 2426 Setelah Luowei diam-diam mendengarkan jawaban bawahannya, dia berkata dengan acuh tak acuh, Ningbaixuan benar-benar kembali ke sekte Suanjian dan tidak pergi ke pasar Lianghei. Sangat. Kepala polisi mengangguk. Tuanku, sepertinya dia hanya berpura-pura membaca dokumen dan memanfaatkan kami adalah nyata. Kepala polisi lainnya mau tidak mau bertanya. Bang. Meja teh di samping Luowei hancur berkeping-keping olehnya. Kedua kepala polisi itu segera menatap Luowei dengan ketakutan, tidak berani bersuara. Saya mengerti. Kalian boleh pergi. Luowei menarik nafas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk membuat nada suaranya tenang. Namun, setelah dua kepala polisi pergi dengan tergesa-gesa, ekspresi wajahnya segera menjadi agak menyeramkan, dan dia bergumam pada dirinya sendiri dengan kebencian yang tak tertandingi, Ningbaixuan. Kamu berani bermain-main denganku. Sekte Suanjian. Puncak bulan hilang. Ningki tiba-tiba bersin dan bergumam dengan cara yang aneh. Dengan basis budidaya earth immortal awalnya, mustahil baginya untuk demam atau masuk angin. Bersin ini datang begitu tiba-tiba sehingga dia tidak tahu siapa yang menaruh dendam mendalam padanya. Adik junior, pil roh surga di sekte kita semuanya dibeli dari dunia luar. Ningki memandang Ying Zheng Suan dan berkata, Itu benar, pil pik tidak memiliki formula pil untuk pil roh surga, jadi kita hanya bisa membelinya dari dunia luar. Kebanyakan dari mereka dibeli dari sekte pil sungai batu menggunakan batu abadi, tetapi pil sungai batu sekte tidak hanya berbisnis dengan sekte Suanjian kami, tetapi juga dengan sekte lain. Sudah cukup, jadi sekte Suanjian kami juga akan pergi ke berbagai pasar untuk membeli pil roh surga. Namun, ini dapat dianggap sebagai pembelian pribadi, dan pada dasarnya didanai oleh masing-masing master puncak. Ying Zheng Suan mengangguk. Dewa duniawi menghonsumsi pil roh giok. Earth Immortal menghonsumsi pil roh bumi. Surga abadi menghonsumsi pil roh surga. Tapi Ningki sedikit berbeda. Ketika dia adalah seorang worldly immortal, dia telah menggunakan pil roh bumi untuk mencapai efek terbesar. Sekarang dia berada di tahap awal keabadian duniawi, jika dia menggunakan pil roh bumi, efek dari kultivasinya akan sangat lambat. Mengasah kapak tidak akan menunda pekerjaan menebang kayu bakar. Oleh karena itu, Ningki memutuskan untuk meramu sejumlah pil roh surga. Selama dia memiliki cukup pil roh surga, dia akan memiliki cukup waktu untuk berkultivasi. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi selama periode waktu ini, dia akan mampu dengan lancar menerobos ke tahap keabadian lingkaran penuh bumi. Begitukah? Dengan kata lain, formula pil untuk pil roh surga jauh lebih berharga daripada pil roh bumi. Ningki tersenyum. Iya. Selain formula pil tingkat pertama dan kedua, formula pil tingkat ketiga ke atas semuanya adalah harta berharga sekte ini. Tidak peduli berapa banyak uang yang dibelanjakan, sulit untuk membelinya. Ying Zheng Xuan mengangguk. Setelah melihat ini, Ningki menggunakan kemauan spiritualnya untuk memindai mal pembantaian naga. Dia menemukan bahwa masih belum ada pil roh surgawi yang dijual di mal, tetapi mungkin ada beberapa di Menara Merit. Memikirkan Menara Merit, Ningki ingat bahwa dia tidak bisa naik ke lantai tiga. Sekarang dia adalah seorang earthly immortal awal, dia seharusnya bisa naik ke lantai tiga. Sambil berpikir, Ningki langsung muncul di tangga menuju dari lantai dua ke lantai tiga Menara Merit. Setelah mengambil beberapa langkah, dia memang tidak terdorong turun dari lantai dua. Dengan sangat lancar, dia memasuki lantai tiga. Ningki menemukan bahwa lantai pertama sebenarnya menjual semua jenis telur binatang abadi. Dari level pertama hingga level kelima, semuanya ada. Binatang abadi peringkat lima, itu tidak akan menjadi binatang abadi tingkat Zenith Heaven Golden Immortal ketika menetas, kan? Mata Ningki berbinar Binatang abadi tingkat satu, macan tutul awan hitam. Harga penukaran, 50 poin prestasi. Peringkat dua binatang abadi, tikus pengendus emas. Harga pertukaran, 100 poin prestasi. Peringkat tiga binatang abadi, naga banjir awan yang melonjak. Harga pertukaran, 200 poin prestasi. Peringkat empat binatang abadi, sapi jenggot naga. Harga penukaran, 500 poin prestasi. Peringkat lima binatang abadi, rusat tujuh warna berkabut. Harga penukaran, 2000 poin prestasi. Telur binatang abadi memiliki harga berbeda. Tapi harga binatang abadi peringkat satu sebanding dengan harta karun dao kecil. Tapi harga binatang abadi peringkat lima lebih rendah dari harta karun dao tingkat rendah, Laut Azure, yang berisi 299 dao besar. Tidak ada perbandingan. Hanya dari harga telur binatang abadi peringkat lima, orang dapat mengatakan bahwa meskipun binatang abadi ini berada di peringkat lima, kekuatan setelah mereka menetas mungkin tidak terlalu kuat. Kalau tidak, itu tidak akan ditukar hanya dengan 2000 poin prestasi. Rusat tujuh warna berkabut. Ningki sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menatap tangga menuju lantai empat. Dia mencobanya, tetapi dia didorong kembali. Tampaknya hanya dengan menerobos ke tahap surgawi abadi dia bisa memasuki lantai empat menara merit. Meskipun Ningki tidak yakin di lantai mana menara merit berada, tetapi dari luar, tampaknya jumlah lantai setidaknya ada di lantai sepuluh. Dia tidak tahu apakah akan ada binatang abadi peringkat sembilan di lantai yang lebih tinggi menara merit. Binatang abadi seperti itu harusnya sebanding dengan kaisar abadi dalam hal bakat, bukan? Kakak laki-laki. Ying Zheng Xuan melihat Ningki tampak linglung dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ningki tersenyum dan berkata, apakah menurutmu mereka akan menukar artefak Sudodao dengan formula pil-pil jiwa surgawi? Ying Zheng Xuan memikirkannya dengan serius, lalu menggelengkan kepalanya. Menurutku tidak. Meskipun harta karun Sudodao jarang terjadi, mereka jauh lebih lemah daripada resep pil tingkat tiga. Jika mereka bisa menukar harta karun dao tingkat rendah, aku yakin sekte pil sungai batu akan sangat senang. Apakah begitu? Bahkan alat dao tingkat rendah yang paling sampah di menara merit membutuhkan 500 poin prestasi. Ningki merenung sejenak. Dia merasa jika ingin mengumpulkan 500 poin prestasi, dia harus membuat keributan besar. Atau mungkin dia harus pergi ke alam mistik dan berjalan-jalan. Palu emas ungu gunung dan sungai adalah sesuatu yang dia peroleh dari alam rahasia abadi kuno, dan dapat dikatakan bahwa kedua lengan abadi kuno telah memberikannya kepadanya atas kemauan mereka sendiri. Ningki sudah menggunakannya sampai batas tertentu, jadi dia tentu saja tidak akan menggunakannya untuk menukar formula pil-pil roh surga. Jika dia benar-benar ingin menukarnya, dia hanya akan memilih artefak dao tingkat rendah dari menara merit untuk diperdagangkan dengan sekte pil sungai batu. Namun, jika dia mengeluarkan artefak dao tingkat rendah lainnya, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Meskipun dia tidak percaya bahwa ada orang yang akan menebak bahwa dia memiliki sesuatu seperti sistem itu, lebih baik aman daripada menyesal. Dengan cara ini, jika dia berjalan-jalan di beberapa alam rahasia, dia akan bisa menipu orang lain. Paling-paling, hanya akan ada orang yang diam-diam mengkritiknya. Mengapa peruntungannya begitu baik? Zen Suan, aku akan ke Aula Misi. Ningki memberikan instruksinya dan terbang menuju Mission Hall. Aula Misi Sekte Suanjian Setelah kedatangan Ningki, Quest Hall yang awalnya berisik menjadi sunyi-senyap. Tatapan semua orang tertuju pada Ningki. Ekspresi mereka dipenuhi dengan kekaguman, ketakutan, dan rasa hormat. Ekspresi mereka sangat rumit. Penatua Baily, aku harus merepotkanmu lagi. Bantu aku melihat apakah ada alam rahasia yang memiliki artefak dao tingkat rendah. Aku akan menerima semua misi yang berhubungan dengan alam rahasia ini. Ningki terkekeh saat berbicara dengan Baily Rusan. Alam rahasia yang dapat dengan mudah menghasilkan artefak dao tingkat rendah. 2427 Keponakan bela diri Ning, sepertinya tidak ada hal seperti itu. Tampaknya tidak terlalu banyak alat dao tingkat rendah yang muncul di seluruh dunia rahasia. Baily Rusan berkata dengan agak bijaksana. Begitukah? Kupikir jumlahnya banyak. Perjalanan santai ke alam rahasia abadi kuno memberiku dua alat dao tingkat rendah. Ningki berkata sambil tersenyum. Wajah semua orang menjadi gelap. Kata-kata Ningki merupakan pukulan telak bagi mereka. Di antara mereka, dialah yang paling sering pergi ke alam mistik abadi kuno. Dia telah pergi tidak kurang dari seratus kali, dan setiap kali, dia kembali tepat pada waktunya untuk menyelesaikan misinya. Adapun harta abadi ekstra kuno dan pil abadi, mereka belum pernah melihat satu pun, apalagi harta dao. Setelah itu, atas permintaan kuat Ningki, Baily Rusan membuat pengecualian dan mengizinkan Ningki menerima semua misi yang berhubungan dengan alam rahasia. Dalam keadaan normal, seorang murid sekte swanjian paling banyak dapat menerima satu misi alam rahasia, tetapi orang di depannya berbeda. Itu adalah Ningbei Xuan, yang menduduki peringkat pertama di Dewan Abadi Bumi. Baily Rusan dapat membayangkan jika dia tidak menyerahkan misi ini kepada Ningki, dia mungkin akan dipukuli oleh seseorang secara tidak sengaja suatu hari nanti ketika dia keluar. Selain itu, tidak bijaksana menjadi musuh Ningki karena masalah sekecil itu. Baily Rusan lebih suka dimarahi beberapa kali oleh petinggi daripada melakukan kebaikan ini. Ningki pergi dengan medali lima alam rahasia dengan kepuasan. Di atas Yingzu, hanya ada lima alam rahasia yang bisa dituju oleh sekte swanjian, termasuk alam rahasia abadi kuno. Dalam perjalanan ke alam rahasia abadi kuno, Ningki tiba-tiba teringat bahwa An yang telah memberitahunya bahwa keluarga kerajaan Yingzu juga telah menguasai beberapa alam rahasia. Setelah lima alam rahasia ini, Ningki berencana mencarian yang untuk mengkonfirmasi masalah ini. Tidak lama setelah Ningki meninggalkan sekte swanjian, dia mengambil langkah keluar, hanya untuk menemukan bahwa pemandangan di sekitarnya telah banyak berubah, seolah-olah dia secara tidak sengaja jatuh ke dalam terowongan kosong, muncul di dunia lain. Tidak jauh di depan Ningki, ada sebuah kompleks bangunan yang terbentang sejauh mata memandang. Ningki mengangkat kepalanya dan melihat sebuah plakat tergantung di atas pintu utama di depannya. Di atasnya ada tiga kata besar, Jade Clear Sec. Pada level itu, mereka semua suka menggunakan metode seperti itu. Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutup dalam hatinya. Tak perlu dikatakan, sampai dia tiba-tiba muncul di sini, itu pasti karena leluhur Jade Clear telah menggunakan semacam metode, sama seperti ketika lelaki tua pedang misterius itu tidak sabar, setiap kali dia melambaikan tangannya, dia akan mampu melakukannya. Kirim dia kembali ke puncak bulan hilang. Namun, Golden Immortal tampaknya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Mungkinkah ini kekuatan yang hanya bisa diperoleh setelah mencapai buah dao? Sementara Ningki berdiri di depan gerbang Jade Clear sambil berpikir keras, beberapa murid yang menjaga gerbang serta murid-murid pengadilan dalam dan luar yang masuk dan keluar dari gerbang Jade Clear semuanya berhenti di jalur mereka dan memandang Ningki dengan aneh. Kemunculan Ningki sebelumnya terlalu mendadak, bahkan mereka tidak bisa bereaksi tepat waktu. Siapa kamu? Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan dari sekolah Yuking saya? Melihat Ningki sepertinya sedang memikirkan sesuatu, murid itu akhirnya mau tidak mau melangkah maju untuk mengganggu pikiran Ningki dan mengerutkan kening. Oh, aku salah jalan. Ningki tersenyum dan berbalik untuk pergi. Saat ini, dia merasakan bahaya besar di hatinya. Ningki berbalik tanpa ragu-ragu dan tersenyum pada muridnya, saya Ningbaixuan. Saya di sini untuk menemui leluhur tua Yuking. Jelas bahwa pihak lain ingin menerimanya sebagai murid, namun dia tetap harus menunjukkan pertunjukan seperti itu. Ningbaixuan. Murid besar sekte Suanjian, Ningbaixuan. Orang nomor satu di peringkat keabadian bumi, Ningbaixuan. Murid yang menjaga gerbang itu tercengang. Budidaya mereka mirip dengan Ningki, hanya saja pada tahap keabadian bumi. Mungkin tingkat kultivasi mereka sedikit lebih tinggi daripada Ningki, tetapi ketika mereka mendengar Ningki memperkenalkan dirinya, mereka langsung membeku seolah-olah mereka membatu. Murid-murid di sekitar sekolah Yuking juga sama. Mereka memandang Ningki dengan mata heran. Mereka tidak menyangka bahwa karakter utama yang mereka bicarakan selama ini tiba-tiba muncul di sekolah Yuking. Kakak senior, apa kabar? Ningki mengulurkan tangannya dan melambaikannya di depan muridnya. Baru kemudian murid itu bereaksi dan berkata dengan ekspresi bersemangat, Kamu adalah Ningbaixuan. Ya, saya Ningbaixuan. Ningki menganggup dengan serius. Hahaha, orang nomor satu di peringkat abadi bumi, Ningbaixuan, telah datang ke sekolah Yuking kami. Semuanya, keluar dan lihat. Murid itu berbalik dan berteriak. Apa, Ningbaixuan ada di sini? Pergi, pergi dan lihat apakah orang nomor satu di peringkat abadi bumi memiliki tiga kepala dan enam lengan. Mengapa Ningbaixuan datang ke sekolah Yuking kami? Satu demi satu sosok berlari keluar. Segera, Ningki dikelilingi oleh sekelompok besar murid sekte Jade Clear, yang mengamatinya dengan tatapan penasaran. Ningki terdiam. Setelah beberapa saat hening, dia berkata, Saya di sini untuk menemui leluhur Yuking. Kakak-kakak, bisakah Anda memberi jalan untuk saya? Saya tidak pantas disebut kakak senior. Seorang kultifator earth immortal puncak berkata dengan penuh semangat dengan wajah memerah. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa rumor tentang Ningbaixuan yang mereka dengar selama periode ini sepertinya tidak benar. Orang ini tidak seganas rumor yang beredar. Dia jelas seorang tuan muda yang sangat sopan dan anggun. Saudara muda Ning, bolehkah saya tahu jika kamu sudah menikah? Seorang gadis yang sangat cantik memancarkan aura puncak earth immortal memandang Ningki dengan mata bersinar. Dia awalnya sangat cantik, tetapi saat ini, dia terlihat sedikit ganas di mata Ningki. Saya sudah punya istri di rumah. Ningki menangkupkan tangannya dan berkata, Ah, sayang sekali. Wajah gadis itu menunjukkan sedikit kekecewaan. Apakah kamu benar-benar Ningbaixuan? Saya mendengar bahwa Anda adalah yang pertama di peringkat keabadian bumi. Biarkan saya melihat kemampuan Anda. Sebuah suara keras terdengar. Pada saat yang sama, pedang abadi telah muncul di depan Ningki. Ningki menghela nafas pelan dan mengulurkan tangan untuk mengambil pedang terbang itu. Pedang terbang itu hanya bisa meraum dan meronta di jari-jarinya, tapi tidak bisa lepas dari jari Ningki. Seperti yang diharapkan dari peringkat pertama di peringkat abadi bumi, Saya mengagumi Anda. Kultifator abadi bumi puncak yang tiba-tiba menyerang tidak bisa menahan diri untuk tidak menangkupkan tangannya dan berkata kepada Ningki. Kemudian, dia tertawa bangga dan berkata, Aku sudah bertukar pukulan dengan peringkat pertama di peringkat abadi bumi. Pada awalnya, semua orang menatap kosong ke arah Ningki yang hanya menggunakan dua jari untuk memblokir pedang abadi jenius sekte dalam sekolah Yuqing yang budidayanya beberapa alam kecil lebih tinggi dari miliknya. Setelah mendengar itu, mereka bereaksi dan menyatakan bahwa mereka ingin bertukar pukulan dengan Ningki. Ningki tiba-tiba menyadari bahwa murid sekte Suanjian itu sedikit lucu. Setidaknya, mereka tidak berani menyerangnya. Dan orang-orang ini tidak memiliki niat jahat, jadi Ningki tidak bisa membunuh mereka. Bahkan jika dia melakukannya, dia mungkin tidak bisa meninggalkan sekolah Yuqing. Dengan cara ini, dia sedikit tidak berdaya. Begini caramu memperlakukan tamumu. Sebuah suara yang cukup familiar bagi Ningki terdengar. Baru pada saat itulah murid-murid sekolah Yuqing menyingkir dan membungku kepada Kong Wen yang berjalan lurus ke arahnya, memanggilnya penatua, paman bela diri, paman bela diri, dan berbagai gelar lainnya. 2428 Kong Senior Ningki menghela nafas lega dan menangkupkan tangannya. Ikuti aku, leluhur sudah lama menunggu. Kong Wen tersenyum. Leluhur sudah lama menunggu. Mungkinkah, semua orang segera teringat hari ketika leluhur tua Yuqing berkata dia ingin menerima Ningki sebagai murid langsungnya. Akibatnya, cara mereka memandang Ningki sekali lagi berubah secara dramatis. Banyak murid jade klirsek yang sedikit bersemangat. Ketika Ningki pergi bersama Kong Wen, mereka semua berkata kepada Ningki. Saudara muda Ning, kita akan menjadi sesama murid di masa depan, mari kita berdebat lebih banyak lagi. Kau harus memanggilku paman bela diri atau paman bela diri di masa depan. Kong Wen berhenti dan berkata kepada semua orang dengan nada serius. Semua orang sedikit terkejut, dan kemudian ekspresi mereka berubah. Ningki tidak bisa menahan tawa. Jika itu masalahnya, maka tidak ada yang perlu diperdebatkan dengan paman bela diri dan keponakan bela diri. Ketika Kong Wen membawa Ningki ke tempat leluhur Yuqing berkultivasi, dia terus memandang Ningki dari sudut matanya. Senior Kong, apakah ada sesuatu di wajahku? Ningki menyentuh pipinya. Saya hanya ingin melihat apa yang istimewa dari peringkat pertama dalam peringkat keabadian bumi. Anda tahu, tidak ada seorang pun di planet leluhur kita yang menempati peringkat Dao Surgawi selama bertahun-tahun. Kali ini, ia masih menempati peringkat pertama dalam peringkat keabadian bumi. Peringkat keabadian bumi, dan itu secara langsung menekan semua dewa bumi di seluruh alam abadi. Kong Wen berkata sambil tersenyum. Mungkin itu hanya nama yang sama. Kata Ningki. Kong Wen sedikit terkejut. Itu bukan tidak mungkin, tapi menilai dari kinerja Ningki selama periode waktu ini, kemungkinan besar dia adalah peringkat pertama dalam peringkat abadi bumi. Dan meskipun tidak, itu tidak masalah. Kembali ke kompetisi besar Sekte Suanjian, Kong Wen sudah tahu bahwa Ningki sedikit tidak biasa, dan kemudian dia mengetahui bahwa Ningki memegang palu emas ungu gunung dan sungai dan menekan ratusan dewa surga, dan pada saat itu, Ningki hanyalah kesempurnaan agung manusia yang abadi. Sekalipun dia bukan peringkat pertama di peringkat keabadian bumi, dia tetaplah eksistensi yang sangat mengerikan, dan sepenuhnya memenuhi syarat untuk menjadi murid langsung leluhur Yuqing. Dengan sangat cepat, Kong Wen membawa Ningki ke sebuah lembah yang indah. Saat memasuki tempat ini, Ningki langsung merasa bahwa tempat ini tidak biasa. Energi roh abadi di sini sepuluh kali lebih kuat dari puncak utama Sekte Suanjian. Ningki memperhatikan bahwa Kong Wen sepertinya baru saja menarik napas dalam-dalam. Di lembah itu ada sebuah rumah bambu kecil. Di depan rumah bambu, ada seorang lelaki tua yang duduk di depan meja batu sambil bermain catur seorang diri. Kong Wen membawa Ningki menemui lelaki tua itu. Tuan, Ningbaixuan ada di sini. Menguasai, ternyata Kong Wen juga merupakan murid pribadi leluhur Yuqing. Ningki tiba-tiba menyadari. Pantas saja dia selalu merasa Kong Wen sedikit berbeda dengan Jiangkun dan yang lainnya. Tampaknya Kong Wen adalah putra surga yang bangga di antara para dewa emas. Kalau tidak, bagaimana dia bisa diterima sebagai murid oleh leluhur Yuqing? Leluhur tua Jade Clear tidak memiliki murid pribadi. Giyok Senior jelas. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Orang tua di depannya terlihat sangat kurus, dan penampilannya sangat berbeda dari makhluk abadi. Dia tampak seperti orang tua yang sangat biasa. Namun, Ningki tahu bahwa dia adalah satu-satunya dewa mistik di bintang leluhur, dan bahkan dewa emas agung seperti pedang misterius orang tua tidak akan mampu menahan satu pukulan pun darinya. Anda di sini, silakan duduk. Leluhur Yuqing tersenyum, tapi matanya selalu menatap papan catur. Ningki melirik ke meja batu. Selain bangku batu yang diduduki leluhur Yuqing, hanya ada satu bangku batu di seberangnya. Ningki melihat ini dan duduk di hadapan leluhur Yuqing, sementara Kongwen berdiri di samping dengan tatapan hormat. Setelah duduk, Ningki menemukan bahwa catur yang dimainkan leluhur Yuqing agak istimewa. Papan catur itu diselimuti kabut tipis. Bahkan dengan kultifasi Ningki, dia tidak dapat melihat situasi spesifik di papan catur. Dia hanya bisa melihat leluhur Yuqing mengulurkan tangannya ke dalam kabut dari waktu ke waktu, dan tiba-tiba terdengar jeritan. Ningki berulang kali memastikan bahwa teriakan itu memang datang dari dalam papan catur. Setelah sekitar 10 menit, diiringi teriakan, kabut di papan catur berangsur-angsur menghilang. Ningki melihat tidak ada satu pun bidak catur di papan catur. Apa yang baru saja dimainkan leluhur Yuqing? Leluhur Yuqing melihat keraguan di mata Ningki, tapi dia tidak menjelaskan. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, Akui aku sebagai tuanmu. Kali ini, secangkir teh diserahkan kepada Ningki oleh Kongwen. Ketika Ningki melihat ini, dia bangkit dan membungkuh, lalu menyerahkan teh kepada leluhur Yuqing dan berkata, Tuan. Wajah Kongwen berkedut. Ketika dia mengakui seorang guru, dia tidak hanya membungkuh delapan kali dan bersujud sembilan kali. Leluhur Yuqing meminum tehnya sambil tersenyum, seolah dia tidak peduli dengan birokrasi. Dia meminumnya dalam sekali teguk dan berkata, Baiklah, kamu akan menjadi murid pribadiku yang kesembilan di masa depan. Kamu telah bertemu Kongwen, kakak kedelapanmu. Tujuh lainnya tidak termasuk dalam bintang leluhur. Kongwen akan mengajari mereka terus namaku di masa depan. Berkultivasi bersamanya dan berusaha untuk mencapai buah dao sesegera mungkin. Murid pribadi ke-sembilan. Ningki sedikit terkejut. Sebagai ahli nomor satu di bintang leluhur, Sekte Penahan Langit secara alami memiliki informasi terperinci tentang leluhur Yuqing. Namun tanpa kecuali, informasi menunjukkan bahwa leluhur Yuqing tidak memiliki murid pribadi sama sekali. Sekarang tampaknya leluhur Yuqing telah melakukan pekerjaan yang baik dalam merahasiakannya. Kongwen ajak dia memilih teknik kultivasi. Kata leluhur Yuqing ringan. Ya Tuan. Kongwen menganggup dan berkata kepada Ningki, Adik kecil, ikut aku. Tuan, aku permisi dulu. Ningki tersenyum dan pergi bersama Kongwen. Faktanya, tinggal bersama mistik imortal seperti leluhur Yuqing telah memberikan banyak tekanan pada Ningki. Ningki merasa lega saat melihat pihak lain tidak berniat mengajarinya secara pribadi. Kongwen berbeda. Ningki tidak merasakan terlalu banyak tekanan saat bersamanya. Mungkin karena kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan jika dia menghadapi golden imortal tahap awal biasa, dia tidak akan dikalahkan dalam satu gerakan pun. Tidak masalah untuk bertukar beberapa ratus gerakan. Saudara senior Kong, permainan catur apa yang baru saja dimainkan guru? Mengapa terdengar suara lolongan menyedihkan dari dalam? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Kongwen tersenyum misterius, tahukah kamu siapa yang baru saja bermain melawan guru? Ningki berpikir sejenak dan berkata dengan ragu, aku, ekspresi Kongwen sedikit berubah. Dia tidak lagi membuat Ningki dalam ketegangan dan berkata langsung, orang yang bermain melawan guru barusan adalah penguasa Gunung Besicor. Gunung Besicor sama dengan sekte Jernih Giyokami, sekte teratas di level lain enam planet, penguasa Cass Iron Mountain juga seorang mistik imortal. Dia pasti mati di tangan guru, termasuk jutaan murid di bawah Gunung Besi. Mayat mereka mungkin sudah dingin sekarang. 2429 Lebih dari seratus tahun yang lalu, beberapa Dewa Surgawi memimpin sekelompok jenius sekte dalam ke planet Ihtiosaurus. Sepanjang jalan, mereka memiliki konflik dengan murid-murid Gunung Besicor. Pada akhirnya, Dewa Surgawi ini dibunuh oleh murid-murid Cass Iron Mountain. Hanya satu jenius sekte dalam yang lolos dengan Lucas Rius. Saya seharusnya bernegosiasi dengan Cass Iron Mountain. Minta mereka untuk menyerahkan para pembunuh yang membunuh para tetua surga abadi itu. Kong Wen tersenyum. Siapa yang menyangka kalau Cass Iron Mountain akan memandang rendah sekolah Yuqing kita? Mereka menolak untuk mengakui bahwa pembunuh yang membunuh beberapa celestial imortal sekolah Yuqing kita, serta beberapa lusin jenius pengadilan negeri, berasal dari Cass Iron Mountain. Setelah itu, masalah ini ditangani oleh guru. Pemusnahan Cass Iron Mountain berada dalam ekspektasi. Ningki mengangguk. Omong-omong, ketika dia pergi ke keluarga Yuan, dia juga berpikir untuk memusnahkan keluarga Yuan dan melenyapkan mereka sampai ke akar-akarnya. Bagaimanapun, peluang ada di mana-mana di alam abadi. Siapa yang tahu pencapaian seperti apa yang akan dimiliki oleh manusia abadi yang lemah dalam ribuan atau puluhan ribu tahun. Masih ada beberapa murid keluarga Yuan yang masih hidup di berbagai sekte. Alasan mengapa Ningki tidak bergerak adalah karena dia merasa meremehkan mereka. Ningki yakin bahwa dengan kecepatan kultifasinya, hampir mustahil bagi orang-orang ini untuk mencapai titik di mana mereka dapat menyelesaikan masalah dengannya. Namun, jika dia bisa menyingkirkan mereka di sepanjang jalan, Ningki tidak akan ragu untuk melakukannya. Hanya saja setelah orang-orang itu mengetahui bahwa keluarga Yuan telah dihancurkan, mereka semua mengunci diri di sekte masing-masing dan menolak untuk keluar, tidak memberi Ningki kesempatan untuk melakukannya. Jika Ningki datang ke sekte mereka atas kemauannya sendiri, tidak dapat dihindari bahwa dia akan menjadi terlalu sombong dan menarik penindasan dari Zenith Heaven. Kemudian, permainan akan berakhir. Tidak lama kemudian, Kongwen membawa Ningki ke pavilion kitab suci sekolah Yuqing. Ini adalah gedung yang mengjulang tinggi dengan murid-murid yang masuk dan keluar dari waktu ke waktu. Ketika mereka melihat Kongwen, mereka buru-buru memberi hormat dan pada saat yang sama memandang Ningki dengan rasa ingin tahu bercampur cemburu. Berita kedatangan Ningki di Jade Clear School sudah lama menyebar. Sekarang setelah mereka melihat orang asing mengikuti di samping Kongwen, semua orang bisa menebak siapa orang itu. Pavilion kitab suci memiliki seni abadi tingkat 1 hingga tingkat 5. Adapun seni abadi tingkat 6, itu hanya ada dalam pikiran guru dan bukan di pavilion kitab suci. Guru telah menginstruksikan agar Anda bebas membaca seni abadi tingkat 1 hingga tingkat 5, tetapi Anda tidak boleh mengeluarkannya dari pavilion kitab suci atau mengajarkannya kepada orang lain. Jika tidak, guru akan mengambilnya kembali secara pribadi. Selain metode budidaya Sekte Jerni Giok, Anda tidak memerlukan poin kontribusi apapun. Anda dapat mempelajari apapun yang Anda inginkan. Kongwen berkata setelah membawa Ningki ke penyimpanan sutra. Saudara senior Kong, apakah kamu masih memiliki 8-9 misteri yang kamu sebutkan sebelumnya? Ningki berkata sambil tersenyum. Dia tidak tertarik pada metode budidaya tingkat ke-6 dari Sekte Jerni Giok karena teknik naga gajah penjara dan teknik 9 gerbang tersembunyi bagian dalam jelas bukan hanya tingkat ke-6. Yang terakhir telah membuka gerbang ke-8, jadi jika dia benar-benar menghitungnya, itu pasti teknik surgawi tingkat ke-8. Demikian pula, jika gerbang ke-8 dari 9 gerbang tersembunyi dalam digunakan oleh dewa misterius atau bahkan dewa kesatuan primordial yang disempurnakan, efeknya akan sangat menakutkan. Ningki selalu mengingat 8-9 misteri yang disebutkan Kongwen sebelumnya. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan bagus seperti itu? Jika metode kultivasi ini benar-benar jalan pengudusan Erlang Sian Sheng yang legendaris, maka metode ini akan sempurna untuk jalur kultivasi Ningki saat ini. Kongwen tersenyum. Tentu saja. Namun, tidak ada seorang pun yang berhasil mengembangkan 8-9 misteri selama bertahun-tahun. Apakah Anda yakin ingin mempraktikannya? Bukankah kakak senior Kong ingin aku mempraktikannya? Cobalah. Ningki tersenyum. Saya memperoleh 8-9 misteri dari pengadilan surgawi kuno beberapa tahun yang lalu. Itu tidak ada di pavilion kitab suci. Jika Anda ingin mempelajarinya, datanglah ke kediaman gua saya nanti dan saya akan mengajari Anda. Kata Kongwen. Terima kasih, kakak senior Kong. Ningki menangkupkan tangannya. Melihat bahwa Ningki tampaknya tidak tertarik pada teknik surgawi tingkat rendah, Kongwen membawanya ke lantai tertinggi pavilion kitab suci. Sepanjang jalan, para murid sekte Jade Clear tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Ningki dengan iri dan cemburu. Itu Ningbaixuan, kan? Dia mungkin diangkat sebagai murid langsung oleh leluhur tua. Apakah Penatua Kong akan mengajaknya memilih metode budidaya tingkat kelima? Sayangnya, kami sudah berada di sekte Jerni Giyok selama bertahun-tahun, namun kami belum berkesempatan melihat kehebatan metode budidaya tingkat kelima. Tapi Ningbaixuan masih seorang earth immortal. Apalagi metode budidaya tingkat kelima, dia bahkan mungkin tidak bisa menggunakan metode budidaya tingkat ketiga atau keempat, kan? Semakin kuat metode budidayanya, semakin tinggi tingkat budidaya yang dibutuhkan. Namun, itu tidak berarti bahwa mempelajari teknik surgawi tingkat tinggi akan secara langsung meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Jika tingkat kultivasi seseorang tidak cukup tinggi untuk menggunakan teknik surgawi ini, mereka harus membayar mahal. Setiap kali mereka menggunakan teknik surgawi ini, umur dan fondasi mereka akan diperpendek. Ketika Wen Seng dikelilingi oleh Liu Dong Yu dan yang lainnya, dia siap menggunakan teknik surgawi tingkat keempat. Jika Ningki tidak bertindak tepat waktu, Wen Seng pasti akan menderita kerugian besar. Belum tentu, orang nomor satu di peringkat keabadian bumi seharusnya tidak memiliki masalah dalam menggunakan teknik surgawi tingkat ketiga. Jika dia tidak takut memperpendek umurnya, dia mungkin bisa dengan paksa menggunakan teknik surgawi tingkat keempat. Semua orang hanya bisa menyaksikan sosok Ningki menghilang di sudut tangga dengan rasa iri. Kong Wen, siapa orang ini? Di lantai lima penyimpanan sutra duduk seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut. Dia tampak seperti orang bijak dan lebih seperti bos daripada leluhur Yu King. Auranya juga jauh lebih kuat dari aura Kong Wen. Ningki curiga bahwa dia seharusnya sama dengan tetua pedang misterius, setidaknya seorang dewa emas langit zenit yang telah mencapai buah dao. Pandangan lelaki tua itu tertuju pada Ningki. Dia mengerutkan kening dan memandang Kong Wen seolah dia tidak mengerti mengapa Kong Wen membawa earth immortal awal ke lantai lima pavilion kitab suci. Tempat ini penuh dengan metode budidaya tingkat kelima dan merupakan tempat paling penting di sekte Jade Clear. Biasanya dialah yang menjaga tempat ini. Di bintang leluhur. Banyak orang yang mendambakan tempat ini dan beberapa orang arogan datang ke sini untuk mencuri teknik surgawi tingkat kelima. Tapi tanpa kecuali, semuanya mati di sini. Tak satu pun dari mereka berhasil. Elder Pei, dia adalah murid langsung master sekte, Ningbaixuan. Kong Wen menangkupkan tangannya. Di permukaan, kamu adalah satu-satunya murid guru. Jangan biarkan hal itu terjadi begitu saja. Suara Kong Wen terdengar di telinga Ningki. Ningki dengan tenang menangkupkan tangannya ke arah Penatua Pei dan berkata, Saya Ningbaixuan. Salam, Penatua Pei. Ningbaixuan. Peringkat abadi pertama di bumi. Ekspresi Penatua Pei melembut dan dia memandang Ningki dengan sedikit rasa ingin tahu. Ini menunjukkan betapa pentingnya peringkat daosurgawi bagi para dewa ini. Mungkin itu hanya seseorang dengan nama yang sama. Ningki terkekeh. Iya itu mungkin. Penatua Pei mengangguk sambil tersenyum dan menatap Kong Wen. Kong Wen berkata, Master Sekte berkata bahwa Beixuan bebas membaca metode budidaya tingkat pertama hingga kelima. Begitu, tidak banyak metode budidaya tingkat kelima di lantai lima, hanya tiga belas. Aku akan memberimu waktu satu bulan. Penatua Pei mengangguk dan berkata, Terima kasih, Penatua Pei. Ningki menangkupkan tangannya. Dua ribu empat ratus tiga puluh. Meskipun mata Penatua Pei tertutup, Ningki masih membungkuk padanya dan mulai membaca semua seni abadi di lantai ini. Saudara bela diri senior Kong, oke. Ningki mau tidak mau mengundang Kong Wen ketika dia melihat Kong Wen berdiri di samping dengan tatapan iri sesekali. Kong Wen tersenyum. Saudara bela diri muda Beixuan, kamu dapat membacanya sendiri. Aku berbeda denganmu. Seni abadi peringkat lima ini memerlukan poin kontribusi. Aku akan dapat mengumpulkannya dalam waktu dekat. Kumpulkan poin kontribusi yang cukup untuk semua seni abadi peringkat lima. Ningki terkejut. Salah satu di antara mereka. Kong Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Lelucon yang luar biasa. Jade Clear Sek telah didirikan selama bertahun-tahun. Selain Master Sekte dan mereka yang memperoleh buah dao dan menjadi Dewa Surgawi Agung, tidak ada yang bisa mengumpulkan semua poin kontribusi yang diperlukan untuk seni abadi peringkat lima ini. Namun, setelah mendapatkan buah dao, seseorang dapat membacanya sesuka hati tanpa memerlukan poin kontribusi. Itu mirip dengan pengobatan Ningki saat ini. Dari sini, dapat dilihat bahwa perlakuan istimewa yang diberikan kepada Ningki oleh Patriark Sekte Jernih Giok hampir setara dengan Dewa Surgawi Agung. Jadi hak istimewa membaca seni abadi peringkat lima begitu berharga. Bahkan Dewa Emas tingkat menengah seperti Kong Wen perlu mengumpulkan poin kontribusi sedikit demi sedikit untuk menukarnya, tapi aku bisa dengan santai membaliknya. Pikir Ningki dalam hati. Segera setelah itu, dia mulai memeriksa seni abadi peringkat lima ini dengan cermat. Di antara tiga belas seni abadi peringkat lima, sembilan di antaranya adalah seni pengendalian pedang, dan tiga di antaranya adalah seni abadi pertarungan jarak dekat. Setelah membolak baliknya sekali, Ningki sudah menghafal mantra menemonik di benaknya. Matanya jatuh. Di atas seni abadi peringkat lima terakhir. Teknik keturunan peringkat lima. Mata Ningki bergerak sedikit. Seni abadi ini sepertinya berbeda dari yang lain. Setelah membacanya dengan cermat, dia memandang Kong Wen dengan ekspresi yang sedikit aneh. Saudara bela diri senior Kong, setelah menguasai teknik keturunan, seseorang dapat memisahkan seutas jiwa dan memproyeksikannya ke sudut manapun di dunia abadi, termasuk alam bawah. Teknik keturunan tingkat lanjut memang memiliki efek seperti itu, tapi setidaknya itu berada di peringkat tujuh ke atas. Sekte Jernih Gyo kami hanya memiliki teknik keturunan peringkat lima. Kami tidak bisa turun dengan jiwa dan hanya bisa mengirimkan beberapa benda mati. Kata Kong Wen. Ningki teringat saat dia menggunakan kemampuan ilahi klan abadi perang, jiwa dewa abadi perang yang turun dari langit, dan lelaki tua di bumi yang diduga berasal dari dunia abadi. Seni menurun yang mereka kembangkan mungkin jauh lebih maju daripada seni menurun tingkat kelima dari sekolah Jade Clear. Terutama yang terakhir, dia bahkan berasal dari bumi. Jika penduduk bumi ini masih hidup, mereka pasti sudah menjadi abadi sekarang, bukan? Bagaimanapun juga, tingkat kultifasi lelaki tua itu kemungkinan besar lebih dalam daripada milik leluhur tua Yu King. Tiba-tiba, sambaran petir melintas di benak Ningki. Beberapa waktu yang lalu, ketika dia melihat daftar dao surgawi semu di sekte gunung rusak, dia melihat nama yang dikenalnya. Dia mengira itu hanya seseorang dengan nama yang sama, tapi sekarang dia memikirkannya, mungkin itu benar-benar mungkin. Li Xin, keturunan Tuan Tua Tai Sang, Ningki telah memperoleh pil keberuntungan darinya. Nomor satu di peringkat surgawi abadi. Apakah itu benar-benar dia? Setelah merenung sejenak, Ningki menatap Kongwen dan berkata sambil tersenyum, kakak senior, saya sudah selesai membaca. Kita bisa pergi sekarang. Tentu. Kongwen mengangguk. Ketika keduanya pergi, mereka berdua membungkuk kepada Penatua Pei. Lelaki tua itu hanya mengangguk pelan, bahkan tidak membuka matanya. Bahkan jika Ningki adalah orang nomor satu di peringkat keabadian bumi, itu hanya membangkitkan rasa penasarannya. Jika memang benar demikian, bahkan orang nomor satu di peringkat surgawi abadi mungkin tidak dianggap serius oleh Dewa Emas Sempurna. Mungkin hanya orang nomor satu di peringkat keabadian emas yang akan diperlakukan serius oleh Dewa Emas Sempurna. Tidak peduli betapa mengerikannya seorang anak ajaib, selama dia belum bangkit, dia hanya sedikit lebih kuat dari seorang kultifator biasa di mata sosok yang perkasa. Dalam perjalanan keluar dari pavilion harta karun, Ningki bertanya kepada Kongwen apakah Jade Clear School memiliki resep Pilroh Surgawi, tetapi Kongwen menggelengkan kepalanya dan mengatakan bahwa Pilroh Surgawi sekolah Jade Clear juga dibeli dari berbagai tempat. Hanya saja karena Jade Clear School adalah sekte nomor satu, harga belinya jauh lebih rendah dan bagiannya lebih besar. Kakak Seniorkong, bukankah Jade Clear School adalah sekte nomor satu di Ancestral Star? Mengapa mereka bahkan tidak memiliki resep untuk Pilroh Surgawi? Ningki sedikit bingung. Resep Pil di atas kelas tiga kemungkinan besar menjadi dasar dari beberapa sekte. Jika kita, sekte jernih Giyok, pergi dan merebutnya, tidak akan butuh waktu lama bagi sekte tersebut untuk menolak atau bahkan memilih untuk meninggalkan dunia asal. Berlalu, kami, sekte Jade Clear, mungkin satu-satunya sekte yang tersisa di dunia asal. Bagaimana kita bisa berkultivasi ketika keberuntungan dan vitalitas hilang? Kongwen berkata sambil terkekeh. Banyak makhluk abadi berperingkat rendah berpikir bahwa mereka dapat merampok sepuasnya jika mereka menginginkan sesuatu. Logika itu tidak salah, tapi hanya mereka yang berada di bawah mereka yang bisa memperjuangkannya. Jika sekolah Jade Clear mengambil keuntungan dari budidaya keabadian mendalam dari Patriark Jade Clear dan merampas semua yang mereka inginkan, hal itu pada akhirnya akan mengubah bintang leluhur menjadi planet mati dan merusak pemandangan Dao Surgawi. Mereka yang tersingkir, pada akhirnya akan merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Jade Clear School memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan bintang leluhur, jadi mereka tentu saja tidak bisa merampok pil mereka yang lain. Namun, seni abadi jelas bukan salah satunya. Ying Zheng Xuan pernah berkata bahwa guru murahan Ningki telah meminta seni pedang penghancur emosi kepada Patriark Pedang Mistik, namun kemudian mengamuk dan membantai hampir setengah dari jutaan murid sekolah Jade Clear. Insiden itu mungkin merupakan salah satu caca terbesar dalam kehidupan Jade Clear Patriark. Jika bukan karena Jade Clear Patriark yang terbangun sendiri pada akhirnya, tidak diketahui apakah akan ada makhluk hidup di Ancestral Star. Namun, Jade Clear Patriark sekarang adalah gurunya, dan Ningki tentu saja tidak akan cukup bodoh untuk bertanya kepada Kongwen tentang hal itu, jadi dia hanya bisa menyembunyikannya di dalam hatinya. Tidak lama kemudian, Ningki mengikuti Kongwen ke gua budidayanya. Tempat ini disebut gunung abadi, dijual lebih baik daripada puncak utama Sekte Suanjian, dan energi roh abadi tidak lebih lemah dari puncak utama Sekte Suanjian. Ningki telah melihat tiga atau empat gunung seperti ini di jalan, dan jumlah spesifiknya pasti tinggi. Mengingat Jade Clear School masih memiliki tiga dewa emas sempurna, tempat tinggal gua budidaya mereka secara alami lebih baik daripada milik Kongwen. Jelas bahwa Jade Clear School jauh lebih kuat daripada Mystic Swordsack. Menguasai Ketujuh sosok itu sepertinya sudah menunggu lama, dan begitu mereka melihat Kongwen dan Ningki, mereka langsung berinisiatif untuk menyambut mereka. Ketujuh dari mereka adalah dewa surgawi, dan pakaian yang mereka kenakan berbeda dari murid Jade Clear School biasa. Ada sepotong batu biok putih yang tertanam di kerah mereka, yang memancarkan aura artefak abadi tingkat tertinggi. Setelah ketujuh orang itu membungkuk kepada Kongwen, mereka memandang Ningki dengan rasa ingin tahu, dan dua dewa surgawi wanita tampak lebih bersemangat. Adapun lima dewa surgawi laki-laki lainnya, dua di antaranya tampaknya memiliki permusuhan yang samar-samar terhadap Ningki, yang berbeda dari kelompok Jiangkun. Seolah-olah mereka sedikit tidak yakin dan ingin bersaing dengan Ningki. Saudara muda beiksuan, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ketujuh orang ini adalah murid saya yang tidak berguna. Terima kasih.